Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai salah satu progres garapan yang sebelumnya sudah pernah saya update ya yaitu disini ada update baru lagi ya tentang bitcoin future atau bitcoin f ya rekan-rekan disini ada informasi yang terupdate kalau kita lihat dalam twitternya ya disini sudah diikuti oleh 64 ribu pengikut dan disini juga ada informasi yang paling update yaitu sekitar 21 jam yang lalu ya rekan-rekan dan langsung saja kita coba untuk mengulasnya disini ada pengumuman tentang logo baru btcf kemudian agar listing btcf pada 14 Maret 2023 berhasil mulai 24 Januari disini kami akan mengubah logo btcf di semua grup bitcoin f ya kemudian disini juga ada promosi berbagi dan juga perkenalan ya semuanya disebutkan di btcf masa depan bitcoin team ya rekan-rekan nah kemudian disini kalau kita lihat ya rekan-rekan saya rasa disini mungkin akan ada semacam perubahan nama ya dan juga akan listing untuk bitcoin f atau btcf ini ya nah kita coba untuk mengulasnya kembali ya dan disini kalau kita lihat informasi berikutnya ya rekan-rekan terkait dengan listing daripada btcf disini ada informasi penting ya tentang bitcoin f dan juga btcf disini dalam telegram resminya kemudian btcf akan terdaftar secara resmi di burusa terpusat dan terdesentralisasi pada pukul 12 ya hari Selasa 14 Maret 2023 ya rekan-rekan jadi disini yang akan listing adalah btcf ya nah kemudian apa hubungannya dengan bitcoin f ya rekan-rekan nah disini kalau kita lihat ya rekan-rekan untuk informasi lebih rinci lagi ya kita bisa klik dan kita masuk dalam telegramnya nah disini ada informasi yang penting ya tanggal 23 Januari kemarin ya rekan-rekan dalam bentuk bahasa Inggris kemudian disini langsung saja kita bahas dan kita terjemahkan pemberitahuan penting tentang bitcoin f dan btcf komunitas masa depan bitcoin yang terhormat tahun 2022 telah berlalu dengan banyak kekhawatiran ya kemudian disini juga disebutkan berawal dari sebuah ide buat koneksi perdagangan di komunitas konsumen dan komunitas perdagang bersama-sama bitcoin f lahir dengan tujuan mempromosikan kegiatan bisnis dan mendukung bisnis kemudian pada tahun lalu lusinan pameran konsumen besar dan juga kecil dan pertukaran dengan bitcoin f telah diadakan ya kemudian bitcoin f secara bertahap mulai dikenal banyak orang saat ini komunitas bitcoin f mencapai 700 ribu anggota di seluruh dunia tersebar di 180 negara kemudian untuk misi daripada bitcoin f adalah memperluas komunitas dalam jumlah besar dimana saja membuat pertukaran segala sesuatu seperti barang barang produk jasa layanan dan lain-lain ya rekan-rekan kemudian disini tahun 2023 adalah tahun dimana bitcoin f berfokus pada membangun nilai dan juga membuatnya sangat berguna bitcoin f secara bertahap menjadi akrab dan nyaman bitcoin f akan membantu komunitas berbagai semua sumber daya dan sumber daya yang berlebihan satu sama lain ya dengan demikian bitcoin f akan menciptakan nilai bagi seluruh komunitas dan masyarakat kemudian bitcoin f hanya berlaku jika harus ditukar dengan kuat sehingga perlu bergandengan tangan di seluruh komunitas di seluruh dunia ya jadi disini untuk bitcoin f hanya bisa berlaku jika harus ditukar ya rekan-rekan kemudian pada tahun 2023 ini juga merupakan tahun dimana proyek kami pindah ke level yang lebih tinggi ya seiring dengan lahirnya btcf yang dikembangkan di jaringan binance dengan jumlah yang sangat terbatas ya dengan total supply ini ada sekitar 1 juta saja dan disini juga ada link untuk bscscannya ya jadi disini akan bergerak di dalam jaringan binance semacen atau bsc untuk btcf nya sedangkan untuk yang bitcoin f ya atau bitcoin future saya rasa beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas dan disitu bergerak dalam jaringan bitcoin atau price ya dan disini berbeda ya rekan-rekan rupanya disini akan ada semacam proyek baru ya tahun 2023 ini ya rekan-rekan yang mana disini akan pindah level ke level yang lebih tinggi ya dengan lahirnya btcf nah saya rasa disini ada 2 bitcoin f dan juga btcf ya untuk yang bitcoin f bergerak di jaringan bitcoin atau price dan untuk btcf bergerak di jaringan binance semacen atau bsc ya nah yang mana disini simbolnya juga berbeda kemudian btcf juga digunakan untuk menukar 100% dengan barang dan jasa seperti bitcoin f ya tetapi sangat jarang sehingga btcf akan mengembang misi seperti bitcoin menjadi aset toko yang bernilai btcf akan terdaftar secara resmi di bursa terpusat terdecentralisasi pada tanggal 14 Maret ya jadi yang terdaftar disini adalah btcf ya bukan bitcoin f ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu kalau kita lihat disini ya dan untuk rekan-rekan yang memiliki semacam pandangan yang lebih nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar ya tentang informasi terupdate daripada btcf atau bitcoin f ini kemudian masa depan bitcoin f lahir selama 7 bulan bukanlah waktu yang singkat dan tidak lama juga tapi itu menarik titik tumpu yang kokoh untuk komunitas ya kemudian disini disebutkan juga tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat hebat untuk bitcoin f atau bitcoin future ini adalah tahun dimana kita perlu melakukan upaya yang terbaik ya kemudian ini ciptakan momentum yang solid untuk kesuksesan di tahun-tahun berikutnya kemudian disini komunitas masa depan bitcoin mari bergaringan tangan untuk mewujudkan impian kebebasan finansial nah rekan-rekan dan disini rupanya juga ada semacam link ya nah disini ada semacam link nah ini adalah bscscan ya rekan-rekan dan kita bisa klik saja ya nah disini ya disini ada bscscan.com nah disini ada smart contract untuk btcf kita coba buka kemudian disini kita diarahkan pada bscscan ya dan kita bisa melihat tentang coin ini adalah btcf holdernya ada 93 total supra nya 1 juta saja ya kemudian disini bergerak di jaringan BIP20 ya Binance Medchant kemudian disini ada smart contract nya kita bisa melakukan copy disini nah kemudian disini ya rekan-rekan informasinya kemudian informasi yang kita bahas disini adalah bitcoin f ini ya atau bitcoin f nah disini saya sudah mendapatkan sekitar 1,3 miliar untuk bitcoin f nah disini ya rekan-rekan beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas tentu rekan-rekan yang ingin join ya nanti bisa klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya ini juga bisa di withdraw dan ditarik ke dalam dompet seperti dompet metamax bitcube dan juga transfer wallet ya rekan-rekan nah ini juga bisa ditarik ya kemudian disini saya coba untuk memasuki dompet bitcube saya nah disini beberapa waktu yang lalu ya agak cukup lumayan lama juga ya rekan-rekan nah disini saya pernah melakukan semacam penarikan ya untuk yang bitcoin f dan disini kita coba lihat nah disini bergerak di dalam jaringan bitcube disini ya kita ganti jaringan nah disini saya memiliki 2,1 miliar ya untuk yang ada disini ya rekan-rekan kemudian untuk informasi yang tadi kita coba ganti jaringan kemudian pnp ya kita masuk jaringan binan smart chain kemudian disini kita tambah plus ya rekan-rekan kemudian kita tempelkan untuk yang smart contract tadi ya kemudian tinggal searching nah disini saya sudah menambahkan untuk ptcf nya artinya disini ada semacam 2 jaringan yang berbeda untuk projek ini ya untuk ptcf disini total supaya hanya 1 juta saja dan disini saya masih belum memiliki koinnya ya rekan-rekan dan disini bagaimana cara mendapatkan koinnya ya saya masih juga belum tahu ya rekan-rekan yang pasti informasi terupdate nya hanya seperti itu ya gak mungkin ke rekan-rekan yang memiliki informasi lebih bisa tulis dalam kolom komentar ya ini kita saling belajar dan saling sharing-sharing ya kemudian disini saya akan mencoba untuk melanjutkan ke informasi berikutnya ya masih dalam telegram resminya ya rekan-rekan nah kemudian disini juga disebutkan ya nah disini juga disebutkan adanya semacam white paper ya nah bitcoin app adalah kripto pertama di dunia yang menghubungkan pedagang dan konsumen secara global ya nah disini digunakan untuk membeli barang dan jasa di tempat distribusi seperti toko, situs, web, iniaga, supermarket, pameran, dan lain-lain ya berdagang menerima 10-100% bitcoin app kemudian untuk situs daripada web bitcoinapp.net ini menemukan banyak hal menarik untuk menukar barang dengan bitcoin app ya kemudian disini juga ada semacam white paper untuk kita bisa melihat lebih detail tentang projek ini ya rekan-rekan nanti rekan-rekan yang sudah mendaftar bisa masuk saja ke dalam telegram resminya kemudian bisa dibaca untuk web papernya ya nah karena disini juga ada informasi tentang ini ya rekan-rekan untuk memahami sepenuhnya ya nah disini ada informasi proyeknya ya kita juga bisa untuk sekedar mengecek ya rekan-rekan nah oke rekan-rekan dan disini kita diarahkan untuk halaman semacam white papernya ya dan disini ada semacam 30 halaman nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari jauh lebih dalam lagi ya tentang tokenomics dan juga tentang projek ini ya saya rasa disini juga berkaitan dengan semacam ada e-commerce-nya ya rekan-rekan jadi disini berkaitan dengan e-commerce untuk semacam perdagangan ya ini bisa transaksi per-to-per ya ini mungkin hampir sama dengan projek Pai Network ya mungkin kurang lebih seperti itu nah oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya update-an kali ini agar tidak terlalu memakan durasi dan mungkin ke depan nanti bisa dilanjutkan ya dan untuk rekan-rekan yang memiliki informasi lebih bisa tulis dalam kolom komentar sekian dan terima kasih selamat menikmati